Untuk mengetahui kondisi terkini di kantor PT. Kensur Hutama yang diduga melakukan perdagangan orang, kita telah bergabung bersama reporter Ratu Rina di Bekasi, Jawa Barat. Ya Ratu, bagaimana kondisi kantor pasca penggeledahan didakukan? Silahkan Ratu. Eza dan Mirva dan juga Pemirsa, saat ini saya berada di depan kantor Kensur Hutama, di mana sebelumnya terjadi penggeledahan oleh Direktorat Tindak Bidana Umum Barat Sikrim Polri di PT. Kensur Hutama di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Pemirsa, penggeledahan ini dilakukan di kantor PT. Kensur Hutama yang beralamat di Jalan Raya Hankam No. 70, Kelurahan Jawa Timurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat, di mana kantor ini ditempati PT. Kensur Hutama sebagai tempat penampungan tenaga kerja untuk nantinya dikirim ke luar negeri. Ada pun kasus ini, Pemirsa, terkuak atas adanya informasi dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Jeddah tentang adanya korban perdagangan orang yang mencapai 238 pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi. Salah satu korban bernama Yuyun Salmiati Binti Wajedi, Pemirsa, ini melarikan diri ke KJRI setelah bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Jeddah. Korban melarikan diri setelah selama bekerja, korban tidak mendapatkan gaji dan mengalami pelecehan seksual oleh majikannya. Dan hingga saat ini, Pemirsa, Bareskrim Polri juga sebelumnya sudah menangkap dua orang tersangka di Jakarta, di tempat terpisah, yaitu Budi Setiawan dan satu lainnya merupakan warga negara Surya atas nama Muhammad Al-Ibrahim. Kemudian, Bareskrim Polri juga sudah menangkap dua lainnya, yakni Sahman bin Astan yang berhasil ditangkap di Jakarta, kemudian ada Muhammad Reza yang berhasil ditangkap juga di Jakarta pada Kamis lalu. Sementara bos atau pemilik dari PT Kansur Hutama sendiri hingga saat ini masih dalam pengejaran Bareskrim Polri. Dan mengenai kondisi saat ini, Pemirsa, di kantor Kansur Hutama, kondisinya sudah sepi pasca penggeledahan dan tidak ada pengamanan atau penjagaan ataupun garis polisi dari pihak yang berwajib. Memang kondisinya saat ini pintu kantor sendiri ini terkunci rapat dan di depan kantor ini memang didominasi oleh bangunan kafe. Sebuah kafe, Pemirsa, bisa Anda saksikan di layar televisi Anda bahwa kafe ini terletak di bagian depan dari kantor sendiri dan keadaan kafe ini sendiri juga pasca penggeledahan terkunci. Terkunci rapat, sama seperti kantor Kansur Hutama sendiri juga terkunci rapat. Pemirsa, pasca penggeledahan memang tadi kami sempat berbincang kepada warga sekitar memang kantor ini cukup tertutup karena memang bangunannya lebih didominasi oleh kegiatan kafe tersebut karena berada di pinggir jalan raya. Ya, Pram dan juga Murfi. Ya baik, terima kasih. Ratu Rina melaporkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat.